Meteor, Kupu-Kupu dan Pedang Jelit 7.18. Matinya seorang pembunuh Tudapeng, si lelaki berjubah mewah bergolok hilat, mulai bicara. Ucapannya berturut-turut di Sahutinu Peng, Yien Peng, dan Jin Peng. Kau tahu kenapa kami harus membunuhmu. Karena kau teman baik San Yeubo. Saat ini Wan Penguang sedang bermusuhan dengan San Yeubo, kau pasti bertanya-tanya kenapa kami tahu hubunganmu dengan San Yeubo. Jawabnya, karena ada yang memberitahu kami. Sayangnya, seumur hidup kau tidak bisa menebak siapa orang ini, San Yeubo selalu menganggap semua anak buahnya sangat setia. Namun sekarang orang yang paling dia percaya sudah menjualnya, San Yeubo ibarat pohon yang akarnya sudah lapuk, tinggal menunggu tumbangnya saja tapi ku jamin kau akan mati dengan tenang. San Yeubo pun segera akan menyusulmu, seandainya kau bisa mengalahkan kami berempat, di belakang kami masih ada satu rombongan yang siap membantaimu. Ia tidak semata menggertak, di belakang sana samar-samar terlihat banyak bayangan orang, golok dan pedang berkilauan. Sepertinya Wan Penguang telah mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk membunuh Honteng. Sejauh ini Honteng semata hanya mendengar, terlihat sangat tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun seakan seluruh otot wajahnya sudah membeku. Mengksinhun paham kenapa Tudepeng terus bicara, mereka berusaha memecah konsentrasi Honteng atau sekurangnya berusaha membuatnya tegang. Bila Honteng tegang, sebagaimana layaknya semua orang, otot akan menegang kaku, membuat gerakan menjadi lamban. Jika benar begitu, maka kematian Honteng bisa diramalkan. Namun Honteng bukan kebanyakan orang. Honteng adalah Honteng menyadari usahanya sia-sia, tiba-tiba Tudepeng menggapai memanggil Mengksinhun. Mengksinhun terlihat gemetar, datang menghampiri. Walau Mengksinhun tidak pernah mendengar nasihat-nasihat Laobo, namun ia tahu bagaimana harus membuat musuh salah tafsir dan memandang Enteng padanya. Metel, Tudepeng seperti pecut menatapnya tajam. Kau kesini buat memancing Mengksinhun mengangguk. Kau kenal Honteng Mengksinhun mengjeleng. Kalau dia tidak mengenalmu, bagaimana kau bisa memancing di sini karena aku adalah pemancing? Jawab Mengksinhun sekenanya, sadar bahwa kalimatnya sungguh tidak masuk akal, sama sekali bukan jawaban yang bagus. Tidak terduga, Tudepeng justru mengangguk. Benar juga, karenakah seorang pemancing, Honteng menganggapmu bukan ancaman dan karenanya mengizinkanmu memancing di sini? Kurasa memang begitu, Mengksinhun mengangguk. Tapi sayang, kau tidak tuli, Tudepeng menyesali. Memangnya kenapa tanya Mengksinhun? Kalau tuli, kami pasti melepaskanmu. Tapi kau sudah mendengar terlalu banyak, jadi kau harus mati, kata Tudepeng sangat ramah. Suaranya begitu lembut, kau bisa kungfu Mengksinhun mengjeleng. Kalau bisa kungfu, kau punya peluang hidup. Di antara kami berempat, kau bisa memilih satu lawanmu. Kalau bisa menang melawannya walau satu jurus, akan kubiarkan kau pergi, tawaran yang menarik. Tudepeng menatap Mengksinhun, tidak terlihat hawa membunuh di matanya, Mengksinhun menunduk. Setelah lama, tiba-tiba ia berteriak, ku pilih kau Mengksinhun menubruk Tudepeng, seakan tidak melihat ujung golok yang terhunus persis pada arah tubrukannya. Kenapa ia begitu bodoh? Apakah sedemikian takutnya, maka ia bertindak ceroboh? Yang pasti, ujung golok menusuk dada Mengksinhun begitu cepat dan licin seperti ikan yang selulup masuk ke dalam air. Mengksinhun berteriak keras dan panjang, jatuh tengkurap dan tidak bangun lagi. Begitu wajah terbenam ke tanah, teriakannya terhenti. Darah mengalir di ujung golok Tudepeng, perlahan menetes ke bawah. Tudepeng melihat Mengksinhun roboh seperti ikan yang mati. Perlahan ia menghala nafas, anak ini benar-benar taunya hanya memancing Nupeng pun menjeleng. Aku tidak mengerti kenapa dia memilihmu, Tudepeng menyimpulkan, karena ia memang ingin mati saat berkata mati, tubuh Tudepeng sudah melompat seperti panah dilepas dari busurnya. Begitu juga dengan Jinpeng, Yeinpeng, dan Nupeng. Mereka menggunakan keras sama, dengan kecepatan sama, dan sasaran yang sama, Hang Teng selanjutnya kejadian berlangsung sangat cepat. Cepat sekali. Tapi jika dilihat dalam adegan lambat kurang lebih begini, begitu Tudepeng mendekati, Hang Teng sudah menggunakan beberapa jurus. Tiap jurus yang digunakannya sangat mematikan. Hang Teng ingin mereka menganggap dirinya siap mati bersama. Bahwa bila dirinya tidak dapat hidup, mereka harus mati bersamanya. Dengan begitu, Hang Teng berharap bisa membuat mereka gentar atau sekurangnya gugup. Di antara mereka, jika dua saja sudah gentar atau gugup, maka gerakan akan melambat. Jika sudah begitu, menurut hitungan Hang Teng, dirinya akan punya peluang buat melarikan diri atau memenangkan pertarungan ini. Tudepeng adalah orang pertama yang gerakannya melambat, agak gentar. Hal ini tidak mengheranan karena sebelumnya ia pernah berhadapan dengan Hang Teng hingga lehernya terlilip pancing. Orang kedua yang melambat adalah Ye In Teng. Sebenarnya ia bertarung menggunakan golok, tapi sekali ini karena gugup goloknya telah terlepas jatuh ke tanah. Hang Teng merasa puas. Dua dari empat musuhnya sudah pasti bisa ia kalahkan. Karenanya, ia ingin mengalahkan dua lainnya. Maka gerakan Hang Teng berubah lagi. Kini ia berhadapan dengan Jin Peng dan Lu Peng. Di sini Hang Teng salah perhitungan. Yang paling lambat gerakannya ternyata adalah yang paling cepat serangannya. Sayangnya, ia tidak punya waktu mengubah pukulan, sehingga terpaksa melanjutkan serangan ke Jin Peng. Kruk, serangan Hang Teng tepat menghajar ulu hati Jin Peng. Jin Peng kesakitan, tapi di luar dugaan ia melakukan gerakan yang tidak akan dilakukan ahli kung fu manapun karena tidak bisa disebut kung fu. Ia memeluk dan menggigit pundak Hang Teng hingga berdarah. Walau tangan dan pergerakan Hang Teng menjadi sedikit lambat, ia berputar dan tetap dapat memukul rusuk Nupeng. Di luar dugaan, Nupeng tidak menghindar. Ia membiarkan tulang rusuknya patah, tapi menjepit Hang Teng dengan tangan kanan sekuatnya membuat persendian Hang Teng terkunci. Walau Nupeng mendengar tulang sendiri retak, mati pun ia tidak akan melepas tangan itu. Di saat itu, golok Tudepeng dari arah depan sudah menembus dada Hang Teng. Seluruh otot Hang Teng sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan melemuh panjang ia meregang nyawa. Angin berhembus dingin. Bulan muncul dari balik awan. Jin Peng masih membungkuk seperti udang. Karena kesakitan, wajahnya sangat pucat. Di mulutnya masih tersisa daging pundak Hang Teng. Demikian pula dengan Nupeng, ia jatuh berlutut ke tanah. Sementara Tudepeng masih tercengang, berdiri dengan wajah pucat. Bukan karena sakit, melainkan takut melihat keadaan Hang Teng dan dua temannya. Hang Teng tidak langsung roboh, ia masih tersandar pada golok Tudepeng yang menembus dadanya. Semua kejadian berlangsung sangat cepat. Tapi Meng Xin Hun melihat semua kejadian dengan jelas. Ia belum mati. Kenapa Meng Xin Hun belum mati? Bagaimana kejadiannya hingga ia tidak mati? Untuk jelasnya, ada baiknya adegan diputar ulang saat Tudepeng berkata pada Meng Xin Hun, Kalau bisa kungfu, kau punya peluang hidup. Di antara kami berempat, kau bisa memilih satu lawanmu. Kalau bisa menang melawannya walau satu jurus, akan kubiarkan kau pergi, tawaran yang menarik. Tudepeng ringan menatap Meng Xin Hun, tapi tidak terlihat hawa membunuh di matanya, Meng Xin Hun menunduk. Otaknya bekerja cepat. Sungguh sulit menolak tawaran ini. Tapi bila menerima tawaran ini, ia akan seperti ikan yang menelan umpan bulat-bulat menjemput ajal. Taruh kata ia bisa mengalahkan satu dari mereka berempat, tapi di sebelah sana samar-samar terlihat banyak bayangan orang, golok dan pedang berkilauan. Tudepeng tidak bohong, Wan Peng Wang telah mengerahkan tenaga sepenuhnya untuk membunuh Hon Teng. Sepertinya Hon Teng yang senang memancing ikan kini sudah menjadi ikan yang berada di dalam jala. Haruskah dirinya ikut menjadi ikan dan mati terpancing dalam jala? Satu-satunya care buat bertahan hidup adalah membantu Hon Teng membunuh keempat lelaki itu berikut gerombolan kawanan di belakang sana. Tapi ia tidak bisa melakukannya. Dengan membantu Hon Teng menghadapi Tudepeng dan kawan-kawan, maka Hon Teng akan melihat kungfunya. Orang seperti Hon Teng pasti bisa mempelajari kungfu Meng Xin Hun sehingga peluangnya buat membunuh Hon Teng menjadi nihil. Maka, tawaran Tudepeng sungguh menarik karena membuka satu jalan keluar di mana hanya Meng Xin Hun yang mampu memikirkannya. Hon Teng menilai care berpikir Meng Xin Hun sangat tinggi dan aneh. Ia memang tidak keliru menilai. Pun Meng Xin Hun buka orang bodoh yang mau menuburkan diri ke golok lawan begitu saja. Meng Xin Hun sering membunuh orang. Ia tahu bagaimana care membunuh dengan satu tusukan mematikan. Sebaliknya ia juga tahu care menusuk yang tidak mematikan. Karena itu ia lebih suka bila menusukan diri sendiri ke ujung golok Tudepeng. Meng Xin Hun membiarkan golok Tudepeng menusuk bagian tubuhnya yang tidak berbahaya walau bagian itu sangat dekat dengan jantungnya. Meng Xin Hun dengan cepat merebahkan dirinya, ia tidak ingin ujung golok terlalu dalam menusuk dada. Ia menjatuhkan diri dengan tengkurap, wajah menghadap tanah, karena ia tidak ingin terlalu banyak darah keluar. Tapi ia tetap ingin tahu care mereka membunuh Hon Teng. Ia juga ingin tahu apakah Hon Teng bisa membunuh mereka. Dengan melukai diri seperti ini, maka ia mendapat keuntungan dan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Hon Teng bisa membunuh mereka. Dengan begitu, ia bisa mencuri lihat kungfu Hon Teng dan memikirkan care buat kelak membunuhnya. Kedua, kalau Hon Teng yang tewas, maka ia telah meminjam tangan Tudepeng. Selain itu, ia telah mencuri lihat kungfu Tudepeng berempat. Barangkali kelak ia harus menghadapi mereka ketiga, ia tidak perlu beresiko mengadu jiwa dengan rombongan lain di belakang sana yang tidak jelas jumlah dan kekuatannya. Maka, tidak ada salahnya bagi Meng Xin Hun buat melukai diri sendiri. Ketika Meng Xin Hun roboh ke tanah, Nupeng pun menggeleng kepala. Aku tidak mengerti kenapa dia memilihmu, Tudepeng menyimpulkan, karena ia memang ingin mati saat berkata mati, tubuh Tudepeng sudah melompat seperti panah dilepas dari busurnya. Begitu juga dengan Jinpeng, Yienpeng, dan Nupeng. Mereka menggunakan care sama dengan kecepatan sama menubruk Han Teng tidak ada yang bisa lolos dari keempat mata panah itu. Begitu juga Han Teng cahaya golok menghilang dengan cepat. Pertarungan yang seru usai begitu cepat. Meng Xin Hun mengikuti semua kejadian dengan cermat. Jika tidak dalam posisi tengkurap, mungkin ia sudah muntah. Tudepeng lama terdiam, perlahan dengan suara serak dan tegang berkata di sisi telinga Han Teng yang masih tegak tertancap di gagang goloknya, Kutau kau tidak rela mati seperti ini. Mati pun kau akan penasaran tapi sebaiknya kau jangan mencari kami, tapi carilah orang yang sudah menjualmu, tentu Han Teng sudah tidak dapat mendengar kata-katanya itu. Ataukah Tudepeng menunjukkan kata-katanya pada orang lain? Cepat kita pergi, kata Tudepeng mendorong mayat Han Teng dari goloknya. Mayat Han Teng seketika jatuh terlentang. Jin Peng yang tidak mampu berjalan akhirnya dipapah. Ia membuka mulut, memuntahkan gaging tunggung Han Teng ke danau yang langsung diperebutkan ikan-ikan. Demikian pula Nu Peng, harus dipapah. Jika Han Teng masih hidup apakah terpikir olehnya ikan kesukaannya akhirnya memakan daging dan darahnya? Han Teng suka memelihara ikan, tapi ia tidak makan ikan. Nyatanya, sekarang ikanlah yang memakannya. Dulu ia membunuh orang. Sekarang orang membunuhnya. Beginikah akhir hidup setiap pembunuh? Bulan di atas danau suasana begitu sepi. Tudepeng dan gerombolannya sudah pergi. Tapi angin yang berhembus seakan masih membawa anjir darah. Mengksinhun masih menelungkup. Tubuhnya basah kuyuk, entah oleh darah atau keringat dingin yang bercucuran. Yang pasti, hari ini ia tidak tewas. Semua sesuai perhitungannya yang tepat. Dan juga sedikit kemujuran. Tapi, benarkah ia mujur? Benarkah perhitungannya tepat? Mengksinhun mengsikir keras, dan sadar bahwa ini bukan kemujuran. Bukan juga perhitungan yang tepat. Melihat Keru, Tudepeng membunuh Han Teng, terlihat bahwa setiap gerakan lelaki itu sudah sangat terlatih dan terencana serta akurat. Tapi mengapa golok Tudepeng bisa meleset dan dirinya tidak tewas? Ia merasa curiga, dan sekarang sudah mengerti. Ia baru mengerti saat Tudepeng berkata di sisi telinga Han Teng, Ku tahu kau tidak rela mati seperti ini. Mati pun kau akan penasaran tapi sebaiknya kau jangan mencari kami, tapi carilah orang yang sudah menjualmu, tentu Han Teng sudah tidak bisa mendengar kata-kata itu. Tudepeng tidak menunjukkan perkataannya pada Han Teng, tapi pada dirinya. Ia tidak tewas sebab Tudepeng belum menginginkannya tewas. Tudepeng mengira ia adalah teman Han Teng. Teman Han Teng berarti anak buah San Ye Ubo. Tudepeng membiarkannya hidup agar ia melapor pada San Ye Ubo bahwa yang menjual Han Teng adalah orang yang paling dipercaya. Dan orang yang paling dipercaya San Ye Ubo adalah San Jan dan Luksilang Chuan. Karena San Jan sudah mati, maka orang itu tinggal Luksilang Chuan. Begitulah otak Meng Xin Hun coba menganalisis seluruh kejadian. Sambil menahan sakit, antara sadar dan tidak, analisisnya terus berlanjut. Luksilang Chuan mungkin bukan pengkhianat. Wan Peng Wong ingin San Ye Ubo sendiri yang membunuh Luksilang Chuan, sehingga dengan begitu kekuatan Lao Bo semakin lemah. Meng Xin Hun menarik nafas. Rencana ini sangat licik dan kejam, pikirnya dalam hati. Sekarang Meng Xin Hun menyadari kedudukan dan pentingnya Luksilang Chuan dalam organisasi Lao Bo dan karenanya menjadi target Wan Peng Wong San Jan dan Han Teng sudah tewas. Dalam kekuatan Lao Bo, yang tersisa hanyalah Luksilang Chuan. Atau masih adakah yang lain Meng Xin Hun senang berpikir, tapi ia sudah tidak bisa berpikir lagi karena kelelahan. Dan juga kedinginan. Sepertinya jika ia memejam mata pasti akan tertidur. Tapi ia tahu, sekali tertidur ia akan mati. Karenanya, ia tidak berani memejam mata walau barang sebentar. 19. Akar darah segar menetes dari lukanya seakan enggan berhenti. Ia hanya punya sedikit tenaga buat membalik tubuh. Dengan payah akhirnya susah Meng Xin Hun berhasil terlentang menantang langit. Begitu banyak bintang? Ataukah bintang sebanyak itu semata hanya karena mati yang berkunang? Ia tidak lagi kuat berpikir, juga tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Matanya begitu berat, kesadaran mulai meninggalkan raganya. Samar-samar antara sadar dan tidak ia mengenali seraut wajah. Yeek siang lembab. Rumah itu jarang terkena sinar matahari. Di sudut ruangan teronggok kursi yang tinggi. Bila duduk di kursi itu siapapun pasti merasa tidak nyaman. Ini memang bukan rumah yang nyaman. Langit-langit pun rusak, pintunya kotor sedekil pantat kuali. Tapi inilah rumah honteng dan itu kursinya. Di kursi itu honteng bisa duduk berlama-lama. Ia tidak suka kenyamanan, tidak suka kenikmatan, tidak suka kesenangan. Seakan dunianya hanya penderitaan. Tapi itulah dunia honteng, siapapun sulit memahaminya. Dan sekarang Yeek siang menduduki kursi itu Mengksinhun bercerita, Yeek siang semata hanya mendengar, tidak berkata sepatahpun. Setelah Mengksinhun mengakhiri seluruh kisahnya, Yeek siang baru berkata, kau melakukan hal yang sangat bodoh. Mengksinhun tertawa kecut, ya, seharusnya aku tidak menghantar diri ke ujung goloknya. Dari matanya seharusnya ku tahu ia tidak berniat membunuhku, kau memang tidak seharusnya mengucur darah, Yeek siang gegetun. Tidak seharusnya juga Tudepeng membiarkanku hidup Mengksinhun tertawa. Sesudah San Yee Ubo mengetahui honteng tewas, dengan sendirinya ia akan mencurigai Luk siang cuan. Dalam situasi seperti ini, siapapun pasti dipenuhi rasa curiga, menganggap semua orang tidak bisa dipercaya. Yeek siang menghela nafas, curiga adalah luka yang mematikan. Situsasi sesulit apapun sebetulnya tidak mematikan. Yang mematikan justru rasa curiga yang tumbuh di hati. Entah, apakah San Yee Ubo juga begitu Mengksinhun meringis. Bila ia benar-benar membunuh Luk siang cuan, maka San Yee Ubo akan tinggal sendiri, kau salah, Yeek siang menggeleng. Kenapa salah jika sebatang pohon telah tumbuh besar, akarnya pasti sudah tersebar dan menancap dalam, Mengksinhun menatap Yeek siang, minta penjelasan. Maksudku, akar pohon sebesar itu pasti telah merambat kemana-mana tanpa terlihat di permukaan, kata Yeek siang. Setelah lama Mengksinhun bertanya, apasan Yee Ubo masih punya anak buah yang lain? Anak buah yang bergerak di bawah dan sejauh ini belum terlihat di permukaan Yeek siang mengangguk. Sekurangnya masih ada dua orang lagi. Dua orang tidak bisa mengalahkan 12 orang, sanggah Mengksinhun. Tapi dua orang ini lebih menakutkan daripada 12 ribu orang siapa mereka Mengksinhun ingin tahu. Yang satu bernama Luchun, apa Luchun yang kau maksud adalah Lumen Tian benar? Apa hubungannya dengan San Yee Ubo mereka sahabat sejak muda? Lumen Tian juga paman Luchun yang cuan, oh gerakan bawah tanah San Yee Ubo terbagi dalam dua bagian, dia salah satunya, satunya lagi Yee Iyian Long, jawab Yeek siang, kau pasti mengenalnya, kalangan persilatan memang banyak mengenal nama ini. Di sepanjang sungai Chowdian berkeliaran banyak gerombolan penjahat. Mereka bergerak di air dan darat. Yee Iyian Long adalah kepala dari segala begal air dan darat itu. Apa San Yee Ubo mampu memerintah mereka Mengksinhun tidak percaya? Ia mampu dan bisa memerintah mereka jawab Yeek siang, dalam beberapa tahun ini, San Yee Ubo berusaha menjalankan organisasinya dengan lurus dan benar, tidak ingin terlihat bergaul dengan para penjahat kalangan hitam itu. Tapi jika San Yee Ubo menghadapi bahaya dan meminta bantuan, mereka pasti meluruk datang menolongnya, Mengksinhun menghela nafas, menggeleng sulit percaya. Sekarang kelihatannya Wan Penguang di atas angin, tapi pertarungan yang sesungguhnya belum usai. Sampai saat ini belum bisa disimpulkan siapa menang siapa kalah, Yeek siang menatap Mengksinhun dalam-dalam, kau sudah mengerti maksudku tanyanya. Mengksinhun mengangguk. Apa benar-benarkah sudah mengerti tanya Yeek siang lagi? Mengksinhun balik bertanya, apakah kau ingin aku melepas tugas membunuh San Yee Ubo Yeek siang menghela nafas? Aku tidak bisa memaksamu, hanya bisa menasuh hatimu untuk lebih berhat-hati mempertaruhkan nyawa, aku mengerti, jawab Mengksinhun. Ia benar-benar mengerti dan juga paham maksud lain Yeek siang, seluruh hidupnya sudah hancur dan hanya bisa mengandalkan diri dan bertumpu pada Mengksinhun saja. Tapi ada satu hal yang ia tidak mengerti. Sepertinya kau sangat mengenal San Yee Ubo tanyanya. Yeek siang tiba-tiba terdiam. Bagaimana kau bisa mengenal San Yee Ubo begitu jelas tanya Mengksinhun lagi? Yeek siang diam. Karena Yeek siang tetap diam, Mengksinhun tidak bertanya lagi jika Yeek siang tidak menjawab pertanyaannya, pasti memiliki cukup alasan. Dan Mengksinhun bisa memahami itu. Setelah lama, Mengksinhun berkata perlahan, aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak bisa melepas tugas ini. Aku tetap akan menjalankannya, kenapa karena aku masih memiliki kesempatan, benarkah kau masih memiliki kesempatan Mengksinhun mengangguk? Jika dua pihak bertarung, pihak ketigalah yang akan memetik keuntungan. Dan aku tidak akan melepas kesempatan itu begitu saja, apa keuntunganmu jika berhasil membunuh San Yee Ubo aku sendiri tidak tahu. Met Mengksinhun menerawang jauh ke sana, yang pasti kereta sudah melaju, dan aku berada di dalamnya, kemanapun akan kuikuti kereta itu, Yeek siang terlihat sedih. Ia memahami Mengksinhun, betapa terkadang kita berada dalam situasi apa boleh buat dan terpaksa menjalani hidup yang mungkin kita sendiri pun tidak mau lama Yeek siang baru bertanya, karena itu kau akan menunggu terus di sini Mengksinhun tertawa kecut. Menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan. Tapi, betapapun, akan ku tunggu kesempatan itu, menunggu apa? Menunggu kematian atau menunggu hingga kau mati jengek Yeek siang. Mengksinhun menatap dalam-dalam. Beritahu Gao Laoda, jika dalam waktu yang ditentukan aku masih belum bisa membunuh San Yee Ubo, aku tidak akan pulang Yeek siang menunduk, baru mengangguk. Aku mengerti maksudmu, seumur hidup kau abadikan dirimu buat Gao Laoda. Aku mengerti, karena dulu pun aku begitu, sekarang bagaimana sekarang? Apa sekarang aku masih bisa dikatakan hidup sebuah cangkir teh di atas meja, terlihat penuh terisi? Yeek siang merasa mulutnya pahit. Ia meneguk isi cangkir itu, sudah lama tidak meminuh teh. Mungkin bagaimana rasa teh pun ia sudah lupa. Tapi ia keliru. Cangkir berisi arak, bahkan sangat keras, bukan berisi teh seperti yang dikiranya Yeek siang tertawa. Tak ku sangka Han Teng juga tahu bersenang-senang, ia ternyata meminum arak. Memang aku akan heran kalau Han Teng sama sekali tidak meminum arak, Mengksinhun menukas. Kaupun rupanya sangat mengenal Han Teng ia tidak berharap pertanyaannya akan dijawab. Tidak terduga, Yeek siang justru menjawab, memang, aku sangat mengenalnya, karena aku sangat mengenal diriku sendiri. Kau dan Han Teng tidak sama, Mengksinhun tidak sepaham. Yeek siang terlihat kecut. Apa bedanya? Aku dan dia hidup demi orang lain. Karena itu aku tidak inginkah seperti aku dan dia, hidup semata demi orang lain di luar sana terdengar lolong serigala. Begitu kesepian. Tapi betapapun kesepiannya seekor serigala, ia tetap makhluk yang bebas. Hidup untuk diri sendiri. Yeek siang melanjutkan, seseorang harus hidup untuk dirinya sendiri, walau hanya untuk setahun, itu tidak mengapa. Aku merasa hidupku tidak pernah untuk diriku sendiri, benar tidak ada barang seharipun, tanya Mengksinhun. Metu Yeek siang tiba-tiba berbinar. Cahaya di matanya berkelebat seperti meteor. Hanya singkat, tapi sangat gemilang. Ia pernah mengalami satu hari itu. Itulah hari paling benderang dalam kehidupan Yeek siang. Di hari itu jiwanya terbakar. Tiba-tiba Yeek siang membalik tubuh, keluar rumah meninggalkan Mengksinhun. Begitu saja Mengksinhun tep pekur memikirkan Yeek siang. Walau telah lama saling mengenal, sekarang ia sadar begitu banyak misteri meliputi diri Yeek siang. Bahwa ia sebetulnya tidak mengenal Yeek siang. Antara Yeek siang, Hang Teng, dan San Yeubo pasti ada hubungan yang istimewa. Yeek siang muncul di sini. Apakah kehadiran Yeek siang untuk dirinya ataukah karena Hang Teng? Memikirkan semua ini, tiba-tiba ia merasa lelah dan ingin tidur. Saat terbangun nanti, pasti San Yeubo sudah mendapat kabar kematian Hang Teng dan pasti sudah menyusun recana berikutnya. Setiap manusia ia pernah membuat kesalahan. San Yeubo adalah manusia. Maka ia pasti melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan San Yeubo sejauh ini sudah fatal. Entah mengapa, Mengksinhun berharap San Yeubo tidak melakukan kesalahan lagi jalan di depan Yeek siang sangat gelap. Tapi ia tidak peduli. Sekalipun matanya ditutup, ia tetap akan mengenali jalan itu. Pernah ia menunggu berhari-hari sambil berjongkok di sini, menanti si dia yang pernah membakar hidupnya. Waktu itu ia rela mengorbankan segala demi bertemu dengannya. Asalkan bisa bertemu, matipun ia rela. Tapi sekarang, matipun ia tidak ingin berjumpa dengannya lagi. Ia merasa dirinya tidak pantas. Dan berharap si dia bisa hidup tenang dan bahagia. Langit mendung berawan. Alam begitu gulita. Di ujung jalan itulah Taman Bunga San Yeubo. 20. Akar pertama ia sangat mengenali jalan ini karena sering mengintip ke arah Taman Bunga itu. Tapi ia tidak pernah bertemu dengan orang yang ingin ia temui dan hanya bisa meratapi nasib sendiri. Tiba-tiba terdengar derap kuda berlari memecah kesenyapan malam. Sigap, YX yang bergerak cepat bersembunyi di balik semak di tepi jalan. Baru saja menyembunyikan diri, ia melihat empat ekor kuda berlari menarik sebuah kereta yang melaju menuju Taman Bunga Laobo. Sayup-sayup, sesekali di antara derap kuda terdengar lempengan besi beradu seperti lonceng berdentang. Kalangan persilatan tahu, mana kala terdengar dentang seperti itu, Lumentian pasti di sana. Dentang terdengar dari dalam kereta, maka bisa dipastikan penumpang kereta adalah Lumentian. YX yang menghela nafas, sepertinya San Yeubo telah menarik satu akarnya keluar ke permukaan Lumentian biasanya selalu terang-terangan. Kemana pun pergi, ia selalu memberitahu kedatangannya. Tapi malam ini sepertinya berbeda jalan yang dilaluinya sangat sepi, waktunya pun saat malam gelap tanpa cahaya gemintang. Maka ada dua kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, ia memang datang sembunyi-sembunyi atau, kedua, San Yeubo mengeluarkan panggilan mendesak sehingga ia harus datang selarut ini. Apapun alasannya, sifatnya yang terang-terangan sulit ia tinggalkan. Lempengan besi dalam genggamannya tetap saja sesekali beradu berdentang, memberitahu keberadaannya. Derap kaki-kaki kuda menghentaki kulit bumi semakin menjauhi YX yang keluar dari tempat sembunyinya. Semula ia datang buat melihat seberapa besar peluang San Yeubo untuk menang. Sekarang ia tahu, pembalasan yang akan dilakukan San Yeubo pasti lebih kejam dan dasyat dari apa yang ia bayangankan. Lumentian telah datang. Tapi, betapapun, Wan Penguang bukan lawan ringan. Maka ia hanya bisa berharap semoga seluruh kekacauan ini segera berakhir dan jangan sampai melukai si dia. Untuk itu, ia sungguh berharap Laobo tidak membuat kesalahan lagi, termakan jebakan Wan Penguang untuk mencurigai Luksilang Cuan. Tanpa Luksilang Cuan, kekuatan Laobo pasti melemah dan peluang kalahnya menjadi sangat besar arak di atas meja. San Yeubo duduk di kursinya. Sebenarnya ia ingin berbincang dan minum dengan santai, tapi ia tidak bisa. Hatinya sangat berat. Lumentian perlahan bertanya, apakah kau bisa membuktikan Hon Teng dan San Dian tewas oleh Wan Penguang Cangkir di tangan San Yeubo pecah? Tiba-tiba, ia menggenggam terlalu keras. Ya, jawabnya. Kau sudah memanggil Yei Kianlong. Kelakakan ku panggil dia, tidak perlu tergesa, karena Laobo terlihat sangat lelah. Sambil memandang pecahan Cangkir di tangannya, ia melanjutkan, Karena aku harus bicara denganmu, setelah lama termangu, Lumentian menyahut, aku mengerti, masalah Luksilang Cuan akulah yang bertanggung jawab. Wajah Laobo semakin lelah. Aku selalu menganggap dia sebagai anak kandungku. Terkadang aku lebih mempercayainya ketimbangan aku sendiri. Tapi sekarang aku mencurigainya, katanya pedih. Mencurigai orang yang paling kita percaya memang suatu kenyataan yang sangat menyakitkan. Wajah Lu Mentian tanpa ekspresi. Akanku yakinkan kau agar tidak lagi mencurigainya, perkataannya begitu tenang dan ringan, tidak seorang pun bisa menangkap maksudnya. Tapi Laobo mengerti, hanya orang mati yang tidak lagi dicurigai. Sudut mulut Laobo mengedut beberapa kali. Ibunya adalah adik perempuanmu, katanya. Lumentian menenggak aratnya. Walau begitu, organisasi kita tidak bisa mentolerir setitikpun kecurigaan, ibarat dalam mati, tidak boleh ada sebutir pasir pun, Laobo berdiri, berjalan mundar mandir. Sebagai teman seperjuangan sejak dulu, Lumentian tahu begitulah kebiasaan Laobo jika memikirkan masalah besar. Agak lama Laobo baru berhenti melangkah. Sekarang ia menatap Lumentian. Berapa persen kau mencurigai luksi yang cuan tanyanya? Pertanyaan yang singkat. Jawabannya pun singkat. Tapi Lumentian tahu, ia tidak boleh salah menjawab walau hanya satu kata karena jawabannya akan menentukan mati hidup luksi yang cuan. Hari menjelang pagi. Sayup-sayup terdengar kokok ayam di kejauhan. Lumentian lama berpikir. Akhirnya perlahan ia bertanya, pada hari pemakaman enam dari tujuh pemberani itu, apa luksi yang cuan yang merencanakannya Laobo mengangguk? Dan semua anak buah dia yang mengaturnya Laobo kembali mengangguk. Apa tindakan luksi yang cuan pula yang membuat kau bermusuhan dengan wan penguang Laobo tidak mengangguk, juga tidak menggeleng? Lumentian merasa bahwa pertanyaannya memang sulit dijawab. Maka ia mengubah pertanyaannya, benarkah bila bukan dia yang mengatur, wan penguang tidak akan begitu cepat menyerang kita kali ini Laobo menjawab, benar, walau antara kita dan wan penguang terjadi pertarungan, tapi jika kita yang menyerang terlebih dulu mungkin kerugian kita tidak sebegini parah, Lumentian terdiam. Laobo memandangnya. Aku masih menanti kesimpulanmu, katanya. Mengambil kesimpulan ini sangat sulit dan menyakitkan, tapi Lumentian tidak punya pilihan lain. Perlahan ia menghela nafas, paling sedikit aku mencurigainya 50%, 50% berbanding 50%, itu adalah vonis mati bagi luksi yang cuan. Walau hanya 10% kecurigaan, luksi yang cuan tetap harus mati. Laobo terdiam lama, ia mulai menggeleng-geleng kepala, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin apa yang tidak mungkin tanya Lumentian. Lama Laobo terdiam, baru berkata aku tidak ingin kau membunuhnya, apakah sendiri yang ingin membunuhnya aku tidak sanggup membunuhnya. Lama Laobo membuang pandang keluar sana, perlahan melanjutkan, kalau bukan aku dan kau yang membunuhnya, hanya Yei Kianlong yang bisa menghadapinya. Kung Fu Luksi yang cuan memang sangat tinggi. Lumentian tertawa dingin, jengeknya. Yei Kianlong hampir 15 tahun tidak pernah menggerakkan badan, mungkin tangannya sudah sangat lemah seperti perempuan, paling-paling ia hanya bisa mengelus pantat perempuan. Laobo tertawa, ia merasa lucu melihat hubungan Lumentian dengan Yei Kianlong, tapi ia tidak berusaha menyatukan mereka. Seorang pemimpin bila ingin mengatur anak buah dengan baik, terkadang harus menggunakan care ini, memakai ketidakcocokan mereka. Apa Luksi yang cuan sudah tahu kita mencurigai nyatanya Lumentian? Laobo menggeleng. Mungkin ia belum tahu, kalau begitu, kita harus segera bertindak, jangan menunggu sampai ia waspada. Kalau sampai ia waspada, pasti akan menyulitkan kita, sekarang belum waktunya bertindak, kenapa kita harus memberinya satu ujian lagi buat menilai kesetiaannya, bagaimana mengujinya Laobo tidak langsung menjawab, ia mencari gelas dan mengisinya dengan teh, bukan arak. Gerakannya menunjukkan bahwa ia sudah kembali tenang dan sedang menyusun rencana berikutnya. Perlahan ia meneguk minumannya dan berkata, orang kita yang sebelumnya kuutus mencari honteng ada di bawah koordinasi Fenghou, kau kenal dia aku ingat Fenghou, kalau tidak salah dulu akulah yang membawanya ke organisasi ini, jawab Lumentian. Laobo tertawa. Kelihatannya kau sudah bisa menekan keinginanmu minum dan main perempuan, karena itu daya ingatmu masih baik dan tidak buyar, Lumentian mengangkat cawan araknya walau sesungguhnya tidak ingin minum, ia hanya ingin menyembunyikan wajah agar Laobo tidak melihat runanya yang memerah. Dalam beberapa tahun ini hobinya minum arak dan main perempuan berkurang. Lumentian merasa otot-ototnya mulai mengendur, nalurinya berkurang. Maka ia ingin tampil lebih waspada. Namun mengenai Fenghou ia memang tidak melupakannya, karena anak buah Laobo ini satu desa dengannya. Dan ia juga tahu, orang ini tidak begitu tangguh tapi kesetiannya tidak ada yang menandingi. Apa Fenghou juga diatur oleh Luks yang cuantanya Lumentian? Laobo menghela nafas. Aku sudah banyak memberi tugas padanya dan sejauh ini belum pernah mengecewakanku. Sekarang ia tertawa, Fenghou ini begitu mendengar kematian Honteng langsung ke sini dan sekarang masih menunggu di depan. Apa benar berita kematian Honteng belum tersebar? Laobo mengangguk. Ya, kecuali aku dan orang yang membunuh Honteng, apa Luks yang cuantau bila dia tidak bersekongkol dengan Wan Penguang? Dia tidak akan tahu. Oleh karena itu, Laobo menyeruput tehnya baru melanjutkan. Oleh karena itu, aku akan mencari dan memberi penugasan pada Luks yang cuantau. Lumentian tidak mengerti maksud Laobo. Laobo kembali bertanya, apakah kau mengenal Fanggang apa dia anak buang Wan Penguang yang juga bernama Caipeng? Kudengar dia sudah keluar dari tempatnya dan tidak ada yang tahu dia kemana. Wajah Laobo sangat puas, berharap semua anak buahnya seperti Lumentian, selalu memantau setiap perkembangan. Sudah tiga hari Caipeng alias Fanggang ini keluar sarangnya, besok gak akan sampai di Hangzhou dan akan tinggal di penginapan. Di sanalah Wan Penguang mengiring utusannya buat bertemu Fanggang, apa berita ini bisa dipercaya Laobo tertawa. Tujuh tahun yang lalu sudah kutanam orang di organisasi Wan Penguang. Dia bernama Ranggong, Lumentian sangat kagum pada Laobo. Laobo bukan tipe orang yang bila mau makan buah pir baru menanamnya. Tapi lama sudah ia menanam bibit, dan bibit itu sekarang sudah menjadi pohon yang siap dipetik buahnya. Kau sudah mengerti maksudku tanya Laobo. Jadi, kau suruh Luksilangcuan pergi mencari Honteng benar, jika Luksilangcuan tidak bersekongkol dengan Wan Penguang, dia tidak akan tahu kabar kematian Honteng dan juga kabar perjalanan Fanggang. Maka, dia pasti pergi, Laobo menatap Lumentian dalam-dalam, tapi dia pergi karena perintahku bukan untuk mencari Honteng, tapi membunuh Honteng. Tempatnya adalah penginapan Fanggang, dan kita lihat apakah mereka akan beradu pedang Luksilangcuan sangat terkejut ketika mendengar perintah untuk membunuh Honteng Laobo dengan tegas berkata, Aku sudah menjelaskannya, apakah kau masih belum mengerti Luksilangcuan menunduk kepala, tidak berani bertanya lagi. Perintah dari Laobo belum pernah ia curigai. 21. Merpati hari menjelang petang ketika Luksilangcuan dipanggil menghadap Laobo. Aku menyuruhmu membunuh Honteng karena sudah lama ia tidak menyukaiku, kata Laobo sebetulnya tanpa penjelasan apapun, jika Laobo memerintahkannya membunuh orang, tanpa banyak tanya orang itu pasti akan ia bunuh. Laobo melanjutkan. Honteng menganggap ku meremuhkannya, sekarang dia berniat bekerja buat orang lain, Luksilangcuan marah, apa dia mau bekerja untuk Wanpenguang Laobo mengganggu. Benar, Honteng sudah berjanji bertemu dengan anak buah Wanpenguang bernama Taipeng alias Fanggang. Mereka akan bertemu di penginapan da Fang di Hangzhou besok malam, Luksilangcuan mengangguk memahami. Apa boleh ku bawa anak buah ku tanyanya? Jangan, Laobo menggeleng. Di dalam organisasi kita ada pengkhianat. Gerakanmu kali ini sangat rahasia, tidak boleh diketahui siapapun, Luksilangcuan tidak bertanya lagi. Baiklah, aku segera berangkat, sedari tadi Lumentian hanya mendengar, tapi sesungguhnya memperhatikan ekspresi Laobo saat bicara. Ia sungguh kagum dan merasa beruntung tidak melakukan sesuatu yang membuat Laobo curiga padanya siapapun yang membohongi Laobo berarti tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Lumentian menghela nafas, berharap Luksilangcuan bisa membawa pulang kepala Fanggang alias Taipeng. Dengan begitu, ia bisa membuktikan kesetiaannya pada Laobo. Biar bagaimana Luksilangcuan adalah keponakannya. Setiap paman pasti punya pemikiran seperti dirinya. Malam tiba. Tidak seperti kemarin yang mendung, malam ini langit benderang penuh bintang. Sebuah motor membelah angkasa Luksilangcuan tidak menyadari adanya motor yang membelah angkasa. Perlahan ia mendorong pintu rumah dan melihat Linxiu. Kapanpun saat mendorong pintu rumah, ia pasti melihat Linxiu. Linxiu adalah istrinya, mereka sudah lama menikah, tapi kemesraannya masih seperti dulu. Luksilangcuan tidak pernah meragukan kesetiaan istrinya. Biarpun ia pergi jauh dan lama, istrinya tidak pernah marah. Rumah mereka berada di Taman Bunga Laobo sehingga setiap saat Laobo memanggilnya, Luksilangcuan bisa langsung datang menghadap. Mengenai hal ini, istrinya tidak pernah mengeluh. Seperti juga Luksilangcuan, istrinya sangat menghormati Laobo walau dulu pernikahan mereka tidak langsung disetujui Laobo karena Linxiu orang selatan. Laobo pernah berharap istri Luksilangcuan satu desa dengannya Linxiu tersenyum, menyambut suaminya. Kau sudah pulang, ku kira tidak makan di rumah. Sebaiknya segera ku siapkan ayam dimasak sayur kesukaanmu. Habis bicara ia sudah membalik tubuh buat mempersiapkan makanan, tidak sempat melihat ekspresi suaminya. Luksilangcuan hanya memandangi pinggang Linxiu. Pinggang itu tidak selangsing dulu. Tapi bagi seorang perempuan yang sudah lama menikah, ini masih lumayan. Tiba-tiba Luksilangcuan memeluk pinggang istrinya. Linxiu tertawa, lepaskan dulu, ku mau lihat apa kuah ayam sudah dingin, aku tidak mau makan ayam, aku mau memakanmu. Luksilangcuan memotong ucapan istrinya wajah Linxiu memerah malu. Paling sedikit, pintunya harus ditutup dulu, di mata orang lain, Luksilangcuan seorang yang dingin dan kejam. Tapi hanya Linxiu yang tahu bahwa Luksilangcuan adalah suami yang hangat. Tapi malam ini Linxiu merasa gerakan suaminya berbeda, sepertinya Luksilangcuan kurang berkonsentrasi. Ia membuka mata. Betul juga, Luksilangcuan memang tidak berkonsentrasi. Kau mau pergi tanya Linxiu karena sangat memahami suaminya. Luksilangcuan tertawa kecil, mengangguk. Jangan khawatir, aku akan menunggumu pulang. Luksilangcuan memeluknya mesra. Dan Linxiu bisa merasa penyesalan seng suami yang akan meninggalkannya seorang diri. Lembut ia memandang wajah Luksilangcuan. Luksilangcuan, dengan sekali pandang ia tahu tugas yang diimbang suaminya kali ini sangat berat dan membahayakan. Walaupun takut, ia tidak menanyakannya. Biasanya Luksilangcuan akan bercerita dengan sendirinya. Hanya di depan dirinya, Luksilangcuan akan mengungkap semua rahasia setelah menunggu lama. Luksilangcuan bertanya, apakah kau tahu penginapan dafang di Hangzhou Linxiu pasti mengingatnya. Di awal pernikahan, pernah mereka berjalan-jalan ke sana. Tidak jauh dari penganapan dafang terdapat Ksihu, sebuah danau dengan pemandangan indah. Kesanalah mereka berbulan madu. Hari ini aku harus ke sana untuk membunuh orang bernama Hangteng, katanya. Linxiu mengerut Dai. Sepertinya orang ini tidak begitu ternama, belum pernah kudengar namanya. Apa harus kau sendiri yang menghadapinya orang yang menakutkan belum tentu ternama, jawab Luksilangcuan. Apa dia sangat menakutkan tanya Linxiu. Dia orang yang paling menakutkan Linxiu melihat Luksilangcuan begitu ketakutan. Ia tahu, suaminya tidak mau pergi. Walau tidak mau pergi, ia tetap harus pergi karena itu perintah Laobo yang mutlak harus dilaksanakan. Setelah lama, Linxiu baru berkata, mau minum kuah hayam sebelum pergi Luksilangcuan menggeleng. Aku tidak bisa, katanya menyesal begitu habis perkataannya. Luksilangcuan sudah beranjak, seakan tidak tega melihat tatapan Linxiu. Itulah pandangan yang membuat lelaki kehilangan keberaniannya. Begitu Luksilangcuan keluar, Linxiu berteriak, kau bisa pulang lusa? Jangan lupa, itu hari ulang tahun ku, Luksilangcuan tidak menjawab, hanya saja ia langsung berbalik lagi, memeluk Linxiu sekuatnya. Itukah pelukan terakhir? Setelah lama, Luksilangcuan melepaskannya. Jangan lupa, antarkan dua pasang merpati untuk Feng Hao. Dia sudah memintanya, katanya perlahan. Itukah pesan terakhirnya? Linxiu membawa merpati berikut sangkar-sangkarnya. Air matanya masih terlihat menetes. Entah ia menangis karena kepergian suami ataukah karena harus menyerahkan merpati. Merpati itu biaraan kesukaannya. Walau tidak rela memberikan merpati yang susah payah ia pelihara, tapi permintaan suami wajib ia turuti. Feng Hao menerima merpati itu dengan senang. Kenapa harus Nyonya sendiri yang menghantarkan Linxiu tertawa terpaksa? Sebelum Luksilangcuan pergi, ia sudah berpesan begitu padaku. Apakah cuan muda sudah pergi? Tanya Feng Hao menanyakan Luksilangcuan. Dia baru saja pergi. Feng Hao mengerut dayi. Aneh kenapa malam-malam begini? Kenapa begitu tergesa? Apa kau mencarinya? Tuan muda memerintahkan ku mencari orang. Feng Hao, seharusnya dia menunggu habar dari ku baru pergi. Siapa dia marganya Han? Apakah Han Teng Nyonya mengenalnya Linxiu mengjeleng kepala? Feng Hao tertawa kecut. Waktu aku ke sana, Han Teng sudah mati. Sebenarnya tugasnya sangat rahasia. Tapi karena ia sudah selesai menjalankan tugas, tentu bukan rahasia lagi. Apalagi Linxiu istri Luksilangcuan, karenanya tidak ada salahnya mengungkap hal ini. Apa laobo tahu Han Teng sudah mati? Tanya Linxiu heran. Tentu saja, laobo sudah kukabari sejak kemarin. Begitu mendengar jawaban Feng Hao, wajah Linxiu berubah, tubuhnya gemetar. Feng Hao terkejut. Nyonya kenapa Linxiu seperti tidak mendengar, hanya meracau, Han Teng sudah mati. Kenapa laobo menyuruh membunuhnya? Kenapa? Kenapa tiba-tiba ia membalik tubuh, seperti hewan mendadak terluka terkena panah, Linxiu berlari ke sana. Feng Hao terkejut, menjublak di tempat laobo sedang berjalan santai di antara perdu bunganya. Malah belum terlalu larut. Ribuan lentera seputar taman bunga itu terang-benderang memberi kesan dramatis yang sangat indah. Melihat sangkar yang dipegang Feng Hao, laobo bertanya, Apa malam ini kau akan memasak merpati sambil minum arak Feng Hao cepat membungkuk tubuh, memberi hormat. Sepasang merpati ini tidak bisa dimakan, katanya tersenyum. Kenapa tidak bisa dimakan karena merpati yang dipelihara Nyonya Lu ini jenis merpati pos. Jika kau masak, Nyonya Lu pasti marah padaku, meter laobo mengecil, tapi tetap tanpa ekspresi. Aku tidak tahu kalau dia suka memelihara merpati, katanya. Ini hobi baru Nyonya Lu, jelas Feng Hao. Merpati pertama dibawa tuan Lu dari utara, laobo terlihat berpikir, sejenak kemudian bertanya, Apa hubungan suami-istri ini baik urusan rumah tangga tentu orang luar tidak tahu pasti. Tapi pertanyaan laobo harus dijawab. Sangat baik, seperti baru menikah, jawab Feng Hao atas apa yang sehari-hari ia lihat. Jika hubungan suami-istri baik, apapun pasti diceritakan, bukan Feng Hao belum punya istri, maka ia hanya bisa menjawab sekenanya, Betul, menurutmu, apakah Lu yang cuan akan memberitahu istrinya ke mana dia akan pergi? Jadi kata-kata ini tidak bisa lagi dijawab secara umum. Jika Feng Hao salah menjawab, bisa berakibat fatal. Lama Feng Hao berpikir, baru menjawab, Aku pikir, tidak akan memberitahunya karena tuan Lu pasti tahu bahwa tugas kita sangat rahasia. Ia pasti tidak akan mengutarakannya pada siapapun. Laobo mengangguk, puas atas jawaban ini, dan siap mengakhiri percakapan. Dengan tertawa Feng Hao berkata, Kalau toh tuan Lu mengatakan sesuatu pada istrinya, pasti bukan hal yang sebenarnya. Nyonya baru saja mengira tuan Lu pergi membunuh Hon Teng, Tiba-tiba laobo merasa diri seperti diguyur es sangat dingin. Sudah lama ia tidak punya perasaan ini karena lama tidak melakukan kesalahan. Kesalahan kali ini mungkin sangat mematikan karena ia menyadari telah keliru mencurigai luksi yang cuan. Laobo merasa telapak tangannya berkeringat dingin. Nyonya Lu sekarang di mana dia pergi tergesa, Sepertinya ingin pulang, Laobo menggulung lengan baju, Melangkah keluar, Dengan suara rendah berkata, Ikuti aku belum habis ucapannya, Bayangannya sudah menghilang. Feng Hao tidak segera mengikuti karena sangat terkejut. Untuk pertama kali ia melihat Kung Fu Laobo. Belum pernah ia melihat orang mampu meloncat setinggi dan secepat itu.